Seorang ayah di Tangerang Selatan, Banten diduga tega mencabuli anak perempuannya yang masih dibawa umur hingga melahirkan dua orang anak. Tersangka melaku, mengaku melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2014. Anggota kepolisian Polres Tangerang Selatan meringkus seorang ayah yang diduga tega mencabuli putrinya sendiri, Benisial IN, hingga melahirkan dua orang anak. Perempuan berusia 40 tahun bernama Nisin, warga Serpong Tangerang Selatan, Banten ini mengaku melakukan perbuatan tak terpuji terhadap putri kandungnya sendiri sejak tahun 2014 setelah ditinggal istri kena meninggal dunia. Aksi bejat telaku terbongkar setelah korban IN melahirkan anak kedua pada 12 Juli 2017 setelah bidan yang membantu proses persalinan kodohan menanyakan ayah dari bayinya. Korban mengakui bayi yang dilahirkan adalah hasil hubungan intim bersama ayahnya sendiri. Tersangka Nisin mengakui perbuatannya dilakukan sejak 2014 lalu dan dilakukannya secara sadar. Bapak sendiri awalnya sering nonton video-video... Enggak, saya enggak punya HP, enggak punya... Posisinya normal atau lagi mabuk? Enggak, saya normal. Berperasaan abang waktu pas meniduri anak gimana? Kelihatan, saya itu istri saya gitu. Bermula dari tahun 2015 setelah istrinya meninggal, kemudian karena sering tidur bertiga, dari bapaknya ini kemungkinan saya tidak bisa menahan lapsunya dan menadubui anaknya. Saat ini korban dan anaknya dalam pelindungan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak P2TP 2A, Tangerang Selatan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pelindungan Anak dengan ancaman piden namina 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara.